Hey sahabat pro apa kabar semua selamat datang kembali di channel penuh inspirasi proyeksi Pada video kali ini kita akan membahas 3 cara orang Jepang mengajari anak mereka disiplin Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai Sebelum lanjut jangan lupa klik like, komen dan subscribe channel proyeksi Ya salah satu tantangan yang kini tengah dihadapi orang tua ialah menerapkan kedisiplinan pada anak Baik dalam soal membagi waktu dan lainnya Pasalnya selama di rumah anak cenderung lebih santai dalam mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Kini anak terus harus bangun lebih pagi untuk bersiap Belum lagi lingkungan sekolah dan sosial memiliki banyak aturan yang perlu dipatuhi oleh anak Itulah mengapa kedisiplinan perlu ditanamkan sejak dini Nah untuk mengajarkan kedisiplinan pada anak ini sahabat proyeksi bisa menerapkan disiplin yang dilakukan oleh para orang tua di Jepang Jepang dikenal sebagai negara yang menerapkan diperisiplin ketat Terutama soal waktu Masyarakat di negara Sakura ini pun telah mengajarkan pada anak-anak sejak dini untuk taat, komitmen dan teliti dalam menjalani kehidupan Tak heran anak-anak Jepang sudah paham mengelola waktu meski usianya masih belia Nah menurut studi Kansas Association for Inventmental Health yang berjudul disiplin dalam anak usia dini Dalam menerapkan kedisiplinan pada anak, keluarga Jepang menekankan tiga hal Ketiga hal tersebut ialah kelekatan, empati dan harmoni Ini akan membuat anak-anak bergantung sepenuhnya kepada ibu Namun di lingkungan sosial anak-anak justru taat dan belajar mandiri layaknya orang dewasa Cara orang Jepang mengajari anak disiplin Yang pertama mengelola manonisai Dalam bahasa Jepang manonisai artinya dua sisi masalah disebut the terrible tooth Ini bisa dilihat ketika anak-anak rewel dan punya banyak permintaan tanpa melihat situasi termasuk di depan umum Menangis, merengek dan meminta sesuatu sambil mengamuk Bahkan hingga memukul karena membuat orang tua bingung Kewalahan menghadapi perilaku anak seperti ini yang sebenarnya adalah hal yang wajar Dalam hal ini kebanyakan orang tua Jepang akan memilih tidak ikut campur sama sekali Saat anak duduk di tanah menangis mereka hanya diam saja membiarkan Anak berteriak di taman bermain pun mereka tetap diam, tampaknya relatif tidak peduli Namun seperti itu salah satu cara mendidik orang Jepang agar anak belajar mengelola emosi sendiri tanpa mempermalukan anak Yang kedua menarapkan seni shitsuke atau disiplin Kedisiplinan telah ditanamkan semenjak pendidikan anak Saat anak mengamuk atau bertindak nakal Orang tua Jepang menunggu saat yang tepat untuk berdiskusi secara pribadi Untuk menjaga harga diri anak Dalam bahasa Jepang disiplin adalah shitsuke Yang secara kasar diterjemahkan sebagai pelatihan atau pengasuhan bagi anak Orang tua diharapkan untuk meneladani perilaku yang harus ditiru oleh anak-anak mereka Dan orang tua Jepang percaya bahwa sikap orang tua lebih mudah diikuti oleh anak-anak ketimbang nasihat Sehingga mereka siap untuk menjadi contoh yang menunjukkan cara melakukan sesuatu termasuk kedisiplinan Dengan begitu orang tua tidak hanya memerintah anak untuk hal-hal yang dikendaki Namun bersama-sama dengan anak melakukannya Nah yang ketiga hukum tindakannya bukan anaknya Disadari atau tidak kebanyakan orang tua sering menyalahkan anak sendiri ketika anak berbuat salah Ini cara mendidik anak yang kurang tepat Sejatinya anak adalah individu yang masih belajar hal-hal baru Ia belum bisa membedakan baik-buruk benar-salah di usia belia dengan pengalaman minim Sebagai orang tua justru bukan menyalahkan anak melainkan tindakan yang dilakukan Dengan begitu mereka akan mengoreksi perilaku menyempang itu dari aturan Tumbuh menjadi pribadi disiplin dan terbiasa berpikir sebelum bertindak Orang tua juga harus membiasakan anak untuk tidak memandang status atau jabatan setiap orang Sehingga anak memiliki sikap yang sopan dan mampu menghargai orang lain Anak diajarkan untuk memahami dan menghargai perasaan orang Termasuk hewan, tumbuhan, dan benda mati Tujuannya agar anak mampu menghargai orang lain dan lingkungan di sekitar Nah semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton